Intro Pemirsa, aksi jamret yang sempat viral di media sosial berhasil deringkus jajaran Polresiak. Kali ini pelaku yang berjumlah dua orang tersebut berhasil diamankan saat lantas Polresiak beberapa saat usai pelaku melakukan aksi jamretnya. Sempat viral di media sosial aksi penjamretan seorang ibu di Jalan Kualian, Kelurahan Kampung Rempak, Kota Sia. Aksi dua pelaku penjamretan yang menjamret seorang ibu berhasil deringkus Polresiak. Kali ini Satuan Lalu Lintas, Polresiak yang dipimpin ke Satlantas Polresiak AKP, Vandri berhasil menangkap pelaku penjamretan. Di Jalan Lintas Sia, Dayun, Kabupaten Sia. AKP, Vandri mengatakan Satlantas Polresiak berhasil meringkus pelaku berdasarkan informasi yang berhasil diterima anggotanya yang sedang melakukan penjagaan pos KTL Jembatan Sia. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Satlantas yang bertugas di pos KTL tersebut langsung melakukan pengejaran dan menyisir pelaku di Jalan Lintas Sia, Dayun tersebut. Dengan melakukan aksi kejar-kejaran dan menabrak pelaku, tim Satlantas Polresiak berhasil memberhentikan pelaku yang mencoba melarikan diri. Melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melirakan diri arah ke Dayun melalui Jalan Baru. Anggota kita sambil melakukan pengejaran, menginformasikan ke Polres sehingga anggota kita yang di Polresiak membackup melakukan pengejaran dari arah Polresi menuju arah ke Sia. Dan Alhamdulillah, terduga pelaku Jember ini berhasil kita tangkap. Walaupun sedikit anggota kita menabrakkan sepeda motornya terhadap sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Dan saat ini pelaku sudah diamankan dan diserahkan kepada Satuan Reskrim Polresiak. Dari Kabupaten Sia, Rizky Eka Putra melaporkan.